Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Scorpio kita akan baca kartu, tapi kali ini dengan tema hal baik apa sih untuk kamu di 30 hari ke depan. Kita skip dulu urusan love life. Nanti awal Maret besok ya, kita baru love life untuk bulan Maret. Jadi kita sekarang berlow attraction ria dulu, menciptakan atau kita menge-attract hal-hal positif buat diri kita. Jadi kita lihat hal baik apa sih yang akan datang buat kalian di 30 hari ke depan. Dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasilnya bisa saja ria sonet, bisa juga tidak, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan. Jika ini ada kaitannya dengan urusan asmara. Karena kalau hal baik ini gambarannya seperti mystery reading, aku gak tahu dia mengarah kemana. Jadi sekian kartu nanti akan ada yang menggiring ke arah percintaan, ada yang akan membawa ke karir, kehidupan atau finansial. Jadi kalau dia rasa ria sonet, berarti bacanya cocok buat kalian. Tapi kalau tidak ria sonet, berarti tidak cocok. Mungkin energi berikutnya baru ketarik. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan reading-an terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Oke. Bottom of the deck-nya disini ada self-reflection. Mungkin beberapa... Aduh, sorry. Mungkin beberapa dari Scorpio sekarang ada yang mendapatkan tentang self-reflection-nya itu begini. Mungkin belakangan kemarin ada ketidakpercayaan diri dalam diri kalian. Juga ada gambaran tentang insecure, defensive. Di sini di 30 hari ke depan, aku lihat kalian mampu seperti gini. Mampu bercermin. Mampu mencari bayangan diri kalian sendiri tentang sebuah refleksi. Apa sih yang terbaik buat kamu? Apa sih yang harus kamu wujudkan di 30 hari ke depan? Jadi kemarin mungkin masih ngambang. Jadi mungkin kemarin kalian masih belum tahu nih. Sebenarnya aku ingin apa? Aku mau apa? Jadi di 30 hari ke depan kalian sudah tahu. Oke, fokus aku adalah ini. Berarti untuk mencapai tujuan itu, aku harus begini. Seperti itu. Oke, ke sini ada trust. Trust. Beberapa zodiac banyak yang keluar trust. Jadi sepertinya kayak para zodiac di bulan Februari mungkin banyak yang dihadapkan dengan permasalahan tentang sebuah kepercayaan. Jadi aku lihat di 30 hari ke depan, kalian mampu melihat dengan jelas. Atau kalian mampu menimbulkan atau membangkitkan kembali kepercayaan terhadap seseorang, terhadap sesuatu, atau terhadap diri kalian sendiri. Jadi ada kepercayaan diri yang bangkit, terus kalian yang kemarin mungkin kurang percaya terhadap seseorang akibat mungkin trauma masa lalu, trauma percintaan, atau trauma pekerjaan. Mungkin ada beberapa yang ditipu atau diapain, hal-hal yang kurang baik. Di sini di 30 hari ke depan, kalian mampu membuka diri untuk bisa lebih percaya terhadap sesuatu tersebut tadi. Karena bulannya sudah terang. Jadi kalian bisa melihat dengan jelas. Siapa sih yang baik, siapa sih yang tidak, siapa sih yang toksik, siapa sih yang tulus. Atau siapa sih yang modus atau yang unconditional love di sini. Seperti itu. Kemudian, di sini ada self-love. Berserita tentang bagaimana kalian di 30 hari ke depan lebih mampu atau lebih bisa mencintai diri kalian lebih dalam lagi. Jadi, kenapa main energinya ada self-reflection? Karena di sini kalian sudah akhirnya, apapun masalah yang sudah kalian hadapi di kemarin-kemarin itu, membuat kalian sadar. Ternyata, sebelum mencintai orang di luar sana lebih dalam, lebih jauh, kalian mampu. Oke, aku harus mencintai diri aku terlebih dahulu. Sebelum kalian sibuk mengurus urusan orang di luar sana, kalian lebih mengurus urusan kalian sendiri. Gini, kadang-kadang manusia suka lupa. Dia sibuk membahagiakan orang di luar sana, tapi kadang-kadang dia lupa membahagiakan dirinya sendiri. Dia sibuk membantu orang di sana. Padang-kadang dia juga lupa bahwa dirinya pun butuh bantuan. Nah, di sini ada gambaran tentang bagaimana kamu merefleksikan diri kamu di 30 hari ke depan. Bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu lebih dalam sehingga kamu mengetahui. Sebenarnya keinginan aku itu apa? Tujuan aku itu apa? Aku harus kemana? Harus gimana? Gitu. Jadi, nggak ngambang lagi, nggak berbayang lagi. Karena bulannya sudah mulai terang-terang nih di sini di kartunya Scorpio. Dan di sini ada assessing. Bagaimana kalian mampu menatap ke depan. Jadi, gini. Misalnya, kalian sedang ada satu proyek. Atau kalian ada sedang ingin melakukan sesuatu. Kali ini kalian tidak asal main Trabos. Eh, kok Trabos sih bahasa apa itu ya? Tidak main Trabos. Gini deh, Mami ya. Kalau yang udah lama-lama paham deh. Jadi, kalian lebih meneropong lah. Mencari tahu. Lebih kayak survei dulu gitu. Ini bener nggak sih yang ditawarin? Ini bener nggak sih yang akan aku lakukan hasilnya seperti ini? Jadi, kalian lebih banyak mencari penilaian-penilaian yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi, nggak mau yang sembarangan dalam berinvestasi, sembarangan jatuh cinta, sembarangan begini, sembarangan begitu. Lebih ke arah hati-hati. Jadi, kalian menerawang atau meneropong dulu lebih lanjut tentang apa yang akan kalian lakukan. Gitu, Scorpio. Jadi, nanti kita klarifikasi kartu-kartunya dia mengarah ke mana. Kita lihat dulu tiga kartu lagi dari Wisdom. Dan seperti biasa, buat kalian yang ingin personal reading, buat kalian yang mau, hanya energi kalian saja yang terbaca. Kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang ketinggalan readingan, kalian bisa cek di kolom playlist. Di sana ada tema-tema yang mungkin kalian butuhkan. Terutama yang baru-baru nih. Banyak tema-tema seru. Oke, di sini ada No Place Like Home. Kemudian ada High Care Power. Kemudian ada Milk and Honey. Cihi, ada pelangi. Mami itu kalau udah lihat pelangi seneng aja. Oke, bottom of the deck-nya atau main energinya ada Yin. Ada hati yang sedang berbunga-bunga. Ada awalan baru, ada kestabilan. Kemudian ada relationship dan understanding yang akan terjadi di dalam diri Scorpio 30 hari ke depan. Makanya keluar kartu trust. Ada kepercayaan lebih terhadap suatu hubungan. Kalau aku lihat, entahlah apakah yang sekarang berhubungan sedang ada masalah. Mungkin kalian akan memperbaiki. Mungkin yang jumlah akan ketemu orang baru. Ya gitu-gitu aja sih ujung-ujungnya gitu. Tetap ada suatu hubungan yang terjalin sebuah harmonisasi atau sebuah loyalitas dalam berhubungan. Seperti itu. No Place Like Home. Mungkin beberapa dari Scorpio, gak tau entah karena masalah pandemi atau apa. Atau memang tipikalnya lebih seneng di rumah. Buat kalian, kalian tuh mencintai rumah atau mencintai ruangan kalian. Jadi seperti itu adalah santuarinya kalian. Tempat persembunyian, tempat terindah, tempat ternyaman di dunia. Buat kalian No Place Like Home. Jadi mungkin banyak juga yang welcome home. Atau yang katakanlah memang setelah pulang kerja banyak lebih menghabiskan waktu di rumah. Di 30 hari ke depan. Jadi kalian yang biasanya berdiam diri di rumah tapi tidak melakukan apa-apa. Di sini aku lihat rumahnya bercahaya. So it means di 30 hari ke depan kalian mampu menghasilkan sesuatu walaupun itu dari dalam rumah. Bisa menghasilkan. Siapa tau ada yang dating dari sosial media. Siapa tau ada yang kerjanya online dari sosial media juga. Jadi lebih banyak melakukan sesuatu di rumah dan itu mendapatkan pencahayaan alias ada sesuatu bonus atau gift atau blessing dari alam semesta. Terus di sini ada high care power. Ada kekuatan penuh atau ada semangat yang sedang posisinya lagi tinggi-tingginya. Jadi gini. Ini ada gambar wajah. Terus kan ada cahaya nih di jidatnya. Di jidat di kepala ya. Jadi di sini ada gambaran di 30 hari ke depan kalian itu seperti dapat deep knowing, knowledge tentang pemikiran-pemikiran hal baru. Jadi ada ide-ide. Tiba-tiba datang aja ide-nya. Tiba-tiba kepikiran begini, kepikiran begitu dan semuanya itu menghasilkan sesuatu. Gitu. Kemudian ada milk and honey. Di sini ada rejeki yang berlimpah di 30 hari ke depan. Seperti kalian mendapatkan rejeki itu yang pure, benar-benar. Susu itu murni. Madu itu murni. Di sini ada keberlimpahan sampai meluap. Ada pelangi. Pelangi juga bercerita tentang sebuah kebahagiaan. Jadi di sini ada blessing tentang kebutuhan hidup kalian itu sebenarnya dalam keadaan yang melimpah. Kalian mau ini, mau itu selalu terpenuhi. Ada saja. Sehingga itu menimbulkan perasaan bahagia. Tapi kalau secara harpiahnya mungkin beberapa dari kalian fisik lagi ada yang enjoy mungkin. Mandi madu, mandi susu, lagi mempercantik diri atau mempercakap diri. Kayak gitu. Mandi susu. Oke, kita klarifikasi dulu kartu-kartunya ya. Teras ini mengarah ke mana? Teras ini lebih mengarah ke finansial dan karir ya. Kenapa? Aku lihat mungkin memang kemarin ada hilangnya kepercayaan diri. Eh, kepercayaan diri. Sorry. Hilangnya kepercayaan kamu terhadap sesuatu. Mungkin di masa lalu kamu sudah membantu orang atau kamu menginvestasikan sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Atau kamu lagi nolong teman, nolong orang lain, minjemin sesuatu. Tapi orang itu tidak bertanggung jawab, kabur, dan segala macam. Di sini kamu mampu. Mampu membangkitkan lagi rasa percaya dalam diri kamu sehingga yang terjadi di 30 hari ke depan. Di sini aku lihat akan ada sebuah kerjasama, meeting, atau pertemuan berkaitan dengan peningkatan koin. Lihat koinnya ada dua dan satu di atas menggunung. Jadi artinya ada peningkatan finansial di dalam diri Scorpio. Ada kontrak yang akan kalian lakukan buat yang bekerja. Mungkin kalau yang investasi ada hal-hal baru yang akan kalian kerjakan atau kalian tanda tangani. Seperti itu. Dan itu akan menghasilkan keuangan. Jadi gini. Ada sistem tabur tuai juga di kartu Six of Pentacles ini. Jadi gini. Kalau memang kemarin kalian dirugikan oleh seseorang. Misalnya seribu perak. Maka kalian harus punya keyakinan bahwa Ketika kalian ikhlaskan hal tadi, seribu perak tadi. Kedepannya kalian akan dapat berlipat-lipat lagi. Karena Tuhan akan menggantikan apa yang sudah hilang dalam diri kalian. Dan so, disinilah kalian ditempa untuk belajar ikhlas. Kenapa? Jangan takut kehilangan seribu. Karena akan ada beribu-ribu lagi yang datang buat kalian. Oke, kita lanjut ke kartu tentang self-love. Kenapa kalian harus mencintai diri kalian sendiri? Karena ketika kalian mampu mencintai diri kalian sendiri. Ini urusan cinta nih. Ketika kalian mampu mencintai diri kalian sendiri. So, kedepannya adalah kalian mampu memenangkan perasaan cinta di luar sana. Jadi gini. Gimana sih kalau kamu mau mencintai orang, bisa mencintai orang, bisa memahami orang lain. Atau lawan jenis kamu. Sementara kamu sendiri aja gak mencintai diri kamu sendiri. Kamu saja tidak memahami diri kamu sendiri. Makanya disini kamu mungkin ada yang menarik diri. Supaya dirinya tertempa. Kalian memahami bahwa setelah kalian mampu mencintai diri kalian sendiri. Yang terjadi kedepannya adalah keberhasilan dalam diri kalian untuk mencintai orang lain. Entah itu pasangan, entah itu lawan jenis, atau keluarga, komunitas, atau apapun. Kerabat bisa. Jadi gitu, sebelum kita mencintainya lebih jauh di luar sana, kita harus mendalami dulu diri kita. Bisa gak sih kita mencintai diri kita lebih lagi? Gitu, Scorpio. Oke, assessing diklarifikasi dengan... Oke, sudah keluar dua. Cinta-cintaan terus kartunya. Kenapa kamu sampai meneropong dulu? Di 30 hari ke depan kamu mampu menilai sesuatu karena dari pengalaman masa lalu. Mungkin kamu pernah disakiti, kamu pernah terluka oleh seseorang, sampai kamu itu terbelenggu, susah tidur, overthinking. Membuat kamu jadi susah untuk percaya terhadap seseorang di 30 hari ke depan. Setelah kamu mampu meneropong, setelah kamu mampu menilai, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak. Yang terjadi adalah ketika kamu juga sudah mampu mencintai diri kamu sendiri. So, di sini aku lihat, kamu mampu mendapatkan soulmate, twin flame, atau apapun itu. Jadi, kayak seperti ada hubungan yang terjalin lagi lebih baik ke depannya. Ada perasaan, ada loyalitas, ada unconditional love yang akan terjadi di dalam diri kalian. Whatever, apakah itu dengan orang lama, dengan orang baru, atau dengan orang yang sekarang. Nanti penjabarannya kita lihat love life awal Maret, seperti apa pergerakannya. Oke, no place like home, kita klarifikasi dengan apa nih. Wow, ya iya dong. Nyaman sih di rumah. Jadi, ini kayaknya ada kaitannya dengan pekerjaan, career, and financial. Tuh kan, benar. Jadi, no place like home ini, mungkin banyak dari kalian yang melakukan di 30 hari ke depan ya, banyak yang melakukan pekerjaan dari rumah, menghasilkan kestabilan keuangan, keseimbangan koin kalian. Dari yang tadinya mungkin kalian bukan apa-apa, akhirnya tercetus ide, karena ada high care power juga tadi, di mana akhirnya kalian punya ide-ide nih, harus ngapain ya dari rumah bisa menghasilkan. Mungkin ada yang mulai jadi youtuber, mungkin bisa ada yang jualan online, bisa ada yang jadi tiktoker, dapat endorse, atau hal-hal lain yang kalian lakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Sehingga di sini ada king of pentacles. Kalian walaupun di dalam rumah nyaman, duitnya ngalir terus. Keuangan stabil terus. Seperti itu. Pantesan Scorpio betah di rumah. Aduit. Uh-oh. Cakep nih, cakep. High care power di sini diklarifikasi dengan queen of pentacles dan king of sword. Ya, mungkin, mungkin kenapa sampai ada high care power terjadi di 30 hari ke depan. Ada penantian yang tidak sia-sia, di mana akhirnya dalam penantian, dalam kesedihan kalian, beberapa dari kalian mungkin kemarin, itu yang menyebabkan akhirnya kalian lebih banyak merenung, menarik diri, mencari pencerahan, dan menyebabkan kalian jadi memiliki power yang lebih dari spirit guide kalian, angel guide kalian, apapun itu. Di sini kalian jadi belajar mampu berpikir dan melihat dengan jelas. King of sword. Jadi, nggak sembrono lagi di 30 hari ke depan. Biasanya asal ngapain-ngapain tanpa, tanpa kalian sadarin, kalian lakukan tanpa berpikir panjang. Nah, di sini, dengan adanya pencerahan di dalam pikiran kalian, kali ini kalau melakukan sesuatu, kalian lebih hati-hati. Terkecuali masalah keuangan. Jadi, aku banyak lihat mungkin banyak beberapa Scorpio di luar sana. Mungkin kemarin bermasalah keuangan, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin ditipu, atau yang terbelit hutang, atau apapun. Di sini aku lihat ada perbaikan finansial ke depannya. Oke. Kartunya sinkron-sinkron semua. Tadi milk and honey secara metafora, eh, secara harpi ya, tentang mandi susu, mandi madu, cantik-cantik diri. Karena di sini ada queen of one. Ya, dalam 30 hari ke depan, kayaknya dari kalian banyak yang lebih merawat diri nih. Tentang fashionable, tentang facial, tentang skin care, glowing. Queen of one ini karakter. Seorang ratu yang cantik, ratu yang lebih memperhatikan penampilannya, penuh kasih sayang. Jadi di 30 hari ke depan, kalian menjadi sosok yang seperti queen of one. Lebih memiliki pengertian, lebih memiliki loyalitas, lebih memiliki rasa kasih yang lebih besar lagi kepada siapapun. Ada magician. Akan ada awalan baru, akan ada sesuatu dinamika baru dalam diri kamu di 30 hari ke depan. Ada hal-hal baru yang akan kamu dapatkan. So, persiapkan diri kamu, apapun itu, aku yakin kamu sudah punya high power high power dalam diri kalian. So, kalian tidak perlu kaget lagi. Sehingga ada sesuatu, datang, blessing, atau apapun. Jadi kalian tidak kalap sendiri. Karena kalian sudah tahu bagaimana kalian harus bersikap. Self-reflection-nya sudah kuat di sini. ya. Oke, kita lihat message-nya apa buat kalian. Message-nya. Message me. Message RS. Oke, di sini ada emotional healing. Hey, hey, kenapa dengan emotional kalian? Kalian disarankan untuk menjaga emosional. Harus healing, kontemplasi. makanya harus stabil, harus balance, seimbang ya. As your heart heal of all emotional pain, you receive new blessing and love. Jadi ada gambaran ketika kalian mampu meng-healing emosional kalian, merdam anger kalian, atau apapun hal-hal negatif dalam diri kalian, yang terjadi adalah kalian mampu menyerap blessing, berkah, ataupun cinta kasih dari alam semesta, atau dari pencipta kita, Tuhan, Allah kita, siapapun yang kalian yakini di sini. Kondisikan tentang emosional kalian di 30 hari ke depan ya, Scorpio. Kemudian ada spring. Di sini ada you desire fully manifest as the flower begin to bloom. Bloom. gimana sih ngejainnya, kadang-kadang aku suka ngawur nih. Jadi spring itu kalau nggak salah jatuhnya di bulan Maret sampai Mei. start besok sampai bulan Mei banyak hal-hal yang kalau kalian memang semangat untuk memanifest suatu pekerjaan atau suatu perasaan. Aku lihat di sini waktunya kalian bermekaran seperti bunga yang sedang bermekaran. Jadi banyak hal-hal yang akan kalian dapatkan. jadi ada berkah kalau lagi getol-getolnya untuk kerja keras lakukan itu. Ada hasil yang bagus. Ya mungkin kalau bisa seterusnya ya tapi di sini waktu puncaknya adalah saat spring. Spring itu Maret sampai Mei. Oke, kemudian ada love life. Di sini ada the basic of your guidance eh sorry the basic of your question involve your romantic life which is now changing for the better. Tentang bagaimana kalian ketika gini ya ada yang kalian tanyakan kadang-kadang tentang urusan asmara misalnya gini yang gagal-gagal terutama atau yang sedang bermasalah kenapa sih aku mengalami hal-hal yang begini terus udah gonta-ganti pacar udah move on move on yang dapatnya begini lagi begini lagi so mungkin ada yang harus kamu ubah dalam entah itu dalam diri kamu entah dalam pola pikir kamu kamu harus melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baru supaya ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan kamu ke depannya nanti karena kalau sudah seperti itu berarti harus ada yang intropeksi diri jadi gak apa-apa kamu fokus sama diri kamu sendiri sambil kamu lebih mendalami diri kamu kadang-kadang kita terlalu fokus sama karakter orang sama orang lain tapi kita gak mengenali diri kita disitu Scorpio santai aja dulu move off aja dulu move off dari rasa sakit move off dari kekecewaan move off buat diri sendiri setelah kamu sudah berhasil fokus dengan diri kamu sendiri baru kamu akan gampang memasuki fase-fase berikutnya berproses ceritanya oke kita lihat dari romance angel apa nih keep an open mind your soulmate may differ from your usual type and expectation kalian harus bisa open minded lebih terbuka jadi namanya ketika kita berpasangan kalau bisa kita harus saling terbuka jangan jangan ada yang ditutup tutupi karena dalam suatu hubungan baik buruk jelek semua harus kita ketahui disitu lebih bagus kita mengetahui banyak keburukannya sehingga kita mampu menerima dia lebih baik daripada kita menerima yang indah-indahnya dulu tapi begitu kita tahu kejelekannya kita bisa shock nanti jadi kejujuran itu utama ceritakan ya kalau memang dia terima syukur kalau dia gak terima ya sudah berarti define timingnya bukan untuk dia tapi untuk orang lain berusaha untuk jadi diri sendiri ya no drama queen kemudian disini ada finance and career financial issue are a factor in your love life right now mungkin beberapa dari kalian ada hubungan yang sedikit merenggang atau ada jedah karena satu sama lain terlalu sibuk ngurusin karir finansial mungkin juga ada beberapa dari kalian ada yang terpisah atau yang berpisah mungkin gara-gara masalah finansial juga jadi ketika kalian sudah memutuskan untuk bersama ya pastikan bahwa ada yang harus diprioritaskan atau bagaimana sih membagi waktu ya kerja-kerja begitu pulang-pulang bagi waktu sama keluarga seperti itu harus balance lah last release your ex the time has come to clear your energy kalau memang sudah tidak ada kecocokan walaupun sudah berusaha untuk rekonsiliasi berusaha untuk kembali ternyata masih gitu-gitu aja berarti waktunya kamu melepaskan toxic relationship lepaskan sesuatu energi negatif yang tidak baik gak usah takut semua manusia itu diciptakan ada jodoh ada rejeki mautnya apalagi pasti ada jadi fokus aja sama diri sendiri gak apa-apa release aja your ex nanti kalau kamu sudah sembuh dari luka kamu baru mulai lagi oke Scorpio aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak menjikapinya yang positif diambil yang gak positif gak ada tapi tadi aku meng-skip yang aku gak membahas tentang hal-hal negatifnya semuanya aku masukin yang positif aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian terima kasih sudah menonton bye Scorpio selamat menikmati